Intro Dipersembahkan oleh Saya sedih Lebaran ini gak mudik Tapi Ini kemauan saya sih Soalnya yang pertama Saya dapat uang tambahan Terus kedua biasanya Kalau pulang Kendaraannya susah Wacet juga, mahal juga Tapi Kalau pas lebaran begini Rasanya ada yang salah Kalau lebaran gak mudik Gak kumpul bareng orang tua Bareng saudara Bareng temen-temen main dulu Pikin apaan Bu? Ini sop buang Jadi nanti kalau ada tamu Tinggal tuang-tuangin ke gelas aja Eh Kamu kok Belum jam 12 siam udah makannya udah dua kali Dikit Bu Eh Si ayah mana ya? Tadi kan nganter Pak Badudu yang pamit Bu Cuma sampai depan kan? Iya Sampai depan rumahnya Pak Badudu Eh kamu Ayo Ayah habis dari mana? Nantar Pak Badudu Kok lama? Ngobrolnya nyambung Pak Badudu stres Pembantunya Mudik tiga hari yang lalu Sebelum lebaran Jadi dia sama istrinya Repot banget Ibu apa ini yang bikin? Ibu dong Mau Keluarga Pak Badudu Dan banyak keluarga lain Terutama di kota besar Mendadak repot Karena pembantu mereka pulang kampung Untung pembantu saya Eni Enggak Ya ampun Gak salah jam segini udah makan lagi Tua aja deh Apa yang usil orang sebenarnya Aduh ini kan lebaran Bisa gak? Stop dulu Liburan dulu Berantemnya Bu ini tuh gak berantem Orang mereka cuma nanya Masalah jam segini udah makan lagi Ianya aja jamnya sewa Itu namanya usil Udah 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 Stop Stop Ayahnya sama juga Sama seperti siapa? Sama kinan Mentang mentang Kuasanya udah lewat Makan terus Ini bukan makan Ngemil Ngemil Sama aja Ih lebaran Jangan marah-marah dong Ibu tuh gak marah-marah Ibu kan cuma bilang Mentang-mentang Puasanya udah lewat Makan terus Tuh itu kan marah tuh Bukan Stop Ibu Saya punya telpon sama Facebook Tadi saya udah nelfon orang tua saya Buat minang ID nulalpa izin Kalau kesaudara-saudara sama temen-temen Cuma saya SMS Terus Kalau yang punya Facebook Ya lewat Facebook juga Gadis manja Oh iya Kalau ada yang mau nge-add saya Nama Facebook saya Gadis manja Ingin dicayang celalu Kenapa Kenapa Kenyang Waktu puasa Kita tahan Menahan nafsu Dan Makan teratur Begitu selesai puasa Ugal-ugalan lagi Masa nyamber deh Mulai lagi deh Hmm Tengusil Map-mapan lebaran itu Emang bisa telponan Bisa juga SMS-an Bisa juga pake Facebook Tapi kurang mantep Soalnya Gak ketemu langsung Gak pake salaman Kalau lebaran begini Jalanan di Jakarta Lalu lintasnya Sepi Bukan hanya sepi Tapi Jalan mobil kita Bukan cuma leluasa jalan normal Kepala di depan buntut di belakang Tapi jalannya bisa nyamping gitu Kayak kepeteng Gimana bisa mobil jalannya nyamping kayak kepiting Ibaratnya Saking leluasa jalannya Hmm Tapi Begitu lebaran lewat Wasalam Mudik itu adalah kegiatan rantau kembali ke kampung halaman Mudik di Indonesia identik dengan tradisi tahunan sebelum hari raya keagaman Terutama lebaran Buat sebagian masyarakat di Indonesia Terutama di Pulau Jawa Mudik itu adalah tradisi mutlak yang harus dilaksanakan Pada saat itu Mereka berkesempatan untuk berkumpul bersama anak saudara yang tersebar di perantauan Selain juga soalan sama orang tua Banyak orang, banyak keluarga Yang sibuk-sibuk repot-repot pada mudik Untung kita bisa santai-santai Karena Neneknya ibu Dan nenek dari ayah Semuanya tinggal di Jakarta Tapi Kita jadi gak ngalamin serunya mudik Macet kok dibilang seru Menurut budayawan Yaakob Simarjo Mudik itu adalah tradisi primordial masyarakat petani Jawa Yang sudah mengenal tradisi ini Jauh sebelum kerajaan Majapahit dibangun Untuk Membersihkan pekuburan Dan doa bersama kepada dewa-dewa di hayangan Untuk memohon keselamatan kampung halaman mereka Yang rutin dilaksanakan setahun sekali Nah, kebiasaan membersihkan dan doa bersama di pekuburan Di saat pulang kampung ini Masih ditemukan di daerah Pulau Jawa Kalau nonton ikutan mudik di TV Yang bikin ibu ngeri tuh ya Itu loh Yang pulang kampung naik motor Itu bapak-bapak Dia goncengin istri sama anaknya Masih ditambah juga bawa tas dan kardus yang besar Dan mereka harus menempuh perjalanan yang jauh Aduh Sebenernya itu dilarang Karena itu membahayakan diri sendiri Dan membahayakan orang lain Ya cuma karena masal Jadi polisi bingung Mau menegakkan peraturan itu Iya Kalau misalnya Kendaraan umum itu bisa melayani semua pemudik dengan tarif murah Mereka yakin tuh gak bakal kayak gitu Bisa gak ngomongnya yang santai aja Gak usah yang serius gitu Ada kamu tuh Hmm Lihat dia Sekalian bukain pintu Tidak 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 Tidak